... Kejahatan narkoba adalah musuh dunia dan sekarang ini Indonesia menjadi daerah yang kita nyatakan sebagai darurat narkoba yang harus kita perangi jadi saya pikir PBB pun kita harapkan bisa memahami itu ini maka doa tenukom kita dan ini fakta kenyataan dihadapi oleh bangsa Indonesia yang tidak bisa dibiarkan jadi katakan musikon PBB pemberikan suruhan seperti itu tapi saya ingin sampaikan bahwa kejahatan narkoba adalah musuh dunia terus Pak bagaimana nasib dari Mary Jane sama si Hergi sendiri Pak? saya sudah jelaskan tadi kan kita belajar di pengalaman yang lalu ketika tahap kedua ternyata di titik terakhir ada salah satu di antara yang harus ditangguhkan karena alasan tertentu nah ini pun demikian ternyata benar dari laporan Jambidum yang sekarang di lapangan yang mengkoordinir pelaksanaan eksekusi ternyata setelah dilakukan pekajian kembali bersama yang lain ada unsur kepolisian, ada kemenlu disitu mereka akhirnya memutuskan yang di institusi empat orang dulu dan itu disampaikan kepada saya saya bisa memahami dan saya terima dengan demikian tanggung jawab peralih ke saya Pak terkait untuk Benisu Derajat Pak bagaimana Pak? kemarin kenapa tidak masuk-masuk dalam daftar jilid tiga Pak? apanya? Benisu Derajat Pak kenapa tidak masuk dalam daftar eksekusi jilid tiga Pak kemarin? padahal kejahatannya lebih parah daripada ya kenapa-kenapa nanti kita kenal ya? bagaimanapun tentunya mana yang perlu kita apa itu? prioritaskan dan maling ada pertindangan khususnya atau tidak Pak? kemarin itu masih di isolasi atau enggak Pak? kemarin itu masih di jurang isolasi atau enggak di pola kan? dan satu lagi ya temennya kembali ke LP lagi dong ya apanya? ya kepastian hukum juga harus melihat aspek yang lain kan? tujuan hukum dan kepastian hukum juga ada aspek lain yang harus juga diperhatikan ya kita inginkan bahwa semua perkara itu harus berakhir dengan putusan dan putusan itu dilahkan oleh Jaksa untuk putusan jenis hukuman apapun ya Pak untuk pertinggangannya Pak apanya?